Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Kiri juga ada keturunannya, Kanjeng Sunan Derajat juga ada keturunannya, Kanjeng Sunan Kudus juga ada keturunannya, Raden Patah juga ada keturunannya, Kanjeng Sunan Murya juga ada keturunannya, Kanjeng Sunan Gunung Jati semua ada keturunannya. Jadi sangat tidak benar kalau Kanjeng Sunan Wali Song itu tidak punya keturunan, itu sangat tidak benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita telah selesai makan tadi ya Dan sebelumnya kita tadi itu Sudah berziarah Di makamnya Sunan Ampel Nah kebetulan Ini kita lagi mampir nih di daerah Jember Nah dan saya disini tidak sendirian Kemarin-kemarin kan saya ditemani sama Gus Warid Nah ini saya mau Minta informasi lebih dalam lagi nih Tentang 9 wali Di Tanah Jawa Yaitu saya langsung ditemani Oleh beliau yaitu Kiai Kiai Mukhlisin Ini Kiai Assalamualaikum Kiai Jadi ini saya kan kemarin Sudah ziarah nih Ke makam 9 wali di Tanah Jawa Nah cuman saya mau mengorek Informasi lebih lanjut lagi nih Nah mungkin Yayi bisa bantu Untuk mengeluarkan informasi tentang 9 wali di Tanah Jawa Jadi Begini ya Para Wali Songo Yang menyebarkan Islam Yang menyebarkan Islam di Nusantara Ini Ada dah leluhur Dari para Kiai Kiai yang ada Di Jawa Di Madura Itu Yang ada di Indonesia Yang ada di Nusantara Jadi para pengasuh pondok pesantren Se Indonesia ini Ini sekitar Sekisaran 870 sampai 80 persen Itu masih cucu dari Wali Songo semuanya Oh Itu Jadi Wali Songo ini Yang menyebarkan Islam di Indonesia Ini ada beberapa Tahapan-tahapan Yang awal itu Masih Jamannya Turki Usmani Itu Itu Ulama dari Timur Tengah itu Menugaskan dari beberapa wali Ke Indonesia ini Karena Indonesia ini sudah Negara yang sudah maju Waktu itu Yang agamanya Hindu Benar Itu Hindu Bahkan di Jawa Tengah itu Ada Candi terbesar sedunia Benar Candi Brobudur Candi Brobudur Ini bukti sejarah Jadi bukti sejarah Bahwa Indonesia ini Adalah Nusantara ini Dengan kerajaan Majapahit Ini menjadi Negeri Adidaya Yang ada di Asia Negeri Adidaya Dan terbukti itu Ada Candi Brobudur Yang Terbentang Terbesar di Seluruh dunia Ini Kegagahan itu Ini menunjukkan bahwa Di Nusantara ini Ada Apa Adalah Negara yang Sudah Ada kemajuan Ada Ada teknologi Ya Meskipun waktu itu Teknologinya itu Teknologi jadul ya Benar Cuma sudah ada Teknologi Teknologi yang dimaksud Sudah Ada Perahu Dan lain sebagainya Ini kan juga teknologi Teknologi Ada perahu Ada kapal Antar Negara Bahkan Filipin ini juga Filipin Malaysia Ini masuk Wilayah Apa Masuk Masuk Wilayah Indonesia Sehingga Terdengar ke Telinga Apa Ulama-ulama Timur Tengah Itu waktu itu Kekuasaan Turtu Usmani Maka Mendugaskanlah Dari beberapa Orang Indonesia Dan Indonesia ini Orangnya sakti-sakti Dari dulu Dari dulu Sakti-sakti Mandragunal Sungguh luar biasa Itulah Dan ditugaskan Itu Apa Tersisa berapa orang Itu karena Apa Apa ya Beradu kesaktian Dan lain sebagainya Itu Sehingga pulang Kembali Kembalinya lagi itu Ditugaskanlah Orang yang Sakti-sakti juga Seperti ada Seh Subakir Seh Maulana Maghribi Seh Maulana Israel Seh Jumatil Kubro Seh Subakir Seh Abdul Ghafur Ani Saburi Itu ditugaskan Dari Turku Usmani Itu Yang terkenal itu Seh Subakir itu Yang buang Tumbalnya Yang memasang Tumbalnya Pulau Pulau Jawa Itu Jadi Di Indonesia ini Dengan adanya itu Wah Ini jinnya itu Jahat-jahat Dengan didatangkanlah Juga Ahli dari kita Termasuk Seh Mahulana Maghribi Seh Maulana Israel Seh Jumatil Kubro Seh Abdul Ghafur Ani Saburi Seh Subakir Ini Bertambah lagi Generasi berikutnya Yaitu Turunlah Seperti Kanjeng Sunat Impel Abahnya Sunat Maulana Al-Akbar Ibrahim Asmarokonti Terlalu lagi Itu Seh Maulana Ishaq Yang mahkomnya Ada di Malaka Mahkomnya Ada di Malaka Seh Maulana Ishaq itu Maaf ya Saya gotong Seh Maulana Ishaq itu Bukannya yang Digersik ya Jadi Menurut Apa Menurut Ini ya Menurut Cerita Itu Seh Maulana Ishaq itu Ada di Malaka Itu Menurut Tepas Darah Jogja Itu Itu Seh Maulana Ishaq itu Mahkomnya Ada di Malaka Malaysia Mempunyai anak Namanya Syed Yaakub Syed Walilanang Syed Yaakub Itu Mempunyai futrah Namanya Kanjeng Sunat Kiri Muhammad Enol Yakin Muhammad Enol Yakin Nah Itulah Seperti itu Ditugaskanlah Sunat Ampel Sunat Ampel Punya anak Sunan Derajat Punya anak Sunan Apa Sunan Apa Sunan Bona Punya Onap Anak Istrinya Kanjeng Sunan Kiri Istrinya Juga Istrinya Kanjeng Sunan Kudus Punya Anak Istrinya Raden Pata Itu Jadi Istrinya Apa Ini Apa Istrinya Raden Jadi Berputra Semua Itu Raden Kanjeng Sunan Derajat Juga Punya Anak Juga Gitu Beranak Pinak Beranak Pinak Kanjeng Sunan Giju Beranak Pinak Kanjeng Sunan Gunung Jati Beranak Pinak Menurunkan Kiai-kiai Yang ada di Jawa Dan ada di Madura Dan ada Juga Menyebar Ke seluruh Nusantara Menyebarkan Agama Islam Di awali Pondok-pondok Pesantren Itu dibuka Itu ya Kayak Sidogiri Itu Di awal Buka Sekitar Abad ke-17 Sidogiri Jadi sudah Islam itu Sudah Mulai Berkembang Di Sunan Ampel Sunan Giri Itu Sudah Mulai Abad 14 Sudah Ada Pesantren Jadi Sunan Giri Itu Kita Belajar Belajar Kepada Sunan Ampel Ngaji Sama Sunan Ampel Itu Setelah Bisa Nanti Mau berangkat Ke Mekah Disuruh Mampir Ke Apa Datuknya Yang ada Di Malakah Yaitu Seh Maulana Ishak Embahnya Itu Belajar Di sana Sepulang Dari sana Buka Pondok Pesantren Jadi Islam sudah Menyebar Itu dari Abad 14 15 16 17 Sudah Menyebar Di Sunan Santera Ini Itu Wali Songo Sama Anak Keturunannya Wali Songo Yang menyebarkan Itulah Baru datang Generasi Berikutnya Itu Saudara-saudara Kita Dari Yaman Itu Datang Itu Ikut Membantu Juga Membesarkan Islam Juga Di Indonesia Sekilas Kanjeng Sunan Kudus Beranak Pina Ada Putra-puteranya Ada Catatannya Jadi Tidak putus Kanjeng Sunan Gunung Jati Seperti Seh Maulana Hasanuddin Sultan-sultan Yang ada Di Banten Sultan-sultan Ada yang Di Cerebon Anak Keturunannya Kanjeng Sunan Gunung Jati Dan Sampai Sekarang Tercatat Rapi Tercatat Itu Rapi Kayak Sunan Gunung Jati Itu Yang Lari Ke Seh Maulana Hasanuddin Itu Bagus Dan Lain Sebagainya Itu Keturunannya Itu Semuanya Itu Yang Dari Cerebon Itu Elang Kalau Di Jawa Itu Raden Itu Anak Keturunannya Jadi Tidak Punah Beranak Pina Membesarkan Islam Yang Ada Di Nusantara Ini Sehingga Terciptalah Pondok Pondok Pesantren Yang Ada Di Indonesia Ini Menjamur Itu Sekitar Antara 70 Sampai 80 Persen Itu Masih Keturunan Wali So' Mungkin Bisa Yang 20 Persen Santri Santri Wahib Wahib Para Wali So' Itu Jadi Ada Keturunannya Kanjeng Sunan Ampel Kanjeng Sunan Kiri Juga Ada Keturunannya Kanjeng Sunan Derajat Juga Ada Keturunannya Kanjeng Sunan Kudus Juga Ada Keturunannya Raden Patah Juga Ada Keturunannya Kanjeng Apa Kanjeng Sunan Murya Juga Ada Keturunannya Kanjeng Sunan Gunung Jati Semua Ada Keturunannya Itu Ada Juga Juga Masyarakat Indonesia Yang Mohib Terhadap Wali Songo Itu Yang Didatang Itu Sah Sarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati Itu yang dimana ya Yang di Cirebon Itu adanya di Gunung Jati Itu ada lagi Satu lagi itu ada Sayyid Zen bin Abdul Qadir penambahan Ing Gunung Jati Makomnya itu ada di Kumpul sama Datuk Kahfi Itu Datuk Kahfi Itu orang tuanya dari Sayyid Suleman Pangiran Kanigoro Mojoagung Sayyid Suleman Pangiran Kanigoro Itu di Mojoagung Insyaallah itu ada di Serat Walisana Itu tulisan itu Pangiran Sayyid Suleman Pangiran Kanigoro Mojoagung Bin Sayyid Zen Abdul Qadir Bin Ishaq Ramsi Bin Maulana Ishaq Bin Sayyid Junaid Bin Sayyid Junaid Bin Sayyid Abdul Bin Sayyid Abdul Qadir Bin Sayyid Su'ef Bin Sayyid Abdul Jebar Bin Sayyid Abdul Razak Bin Sayyid Abdul Aziz Bin Sayyid Ahmad Bin Sayyid Suleh Bin Sultan Awaliyah Syah Abdul Qadir Al-Jailani Wah Masya Allah Ya ya sampai hafal banget loh Iya Ini saya aja ke dalam hal ini Ya mohebbin saya Wah Masya Allah Saya juga mesti keturunannya Gitu lah Dari Sayyid Suleman Mojoagung gitu Gitu lah Masih cucunya juga Dari Sayyid Suleman Mojoagung Berarti kalau Ya'i Kalau misalnya Ya'i ke Cirebon pun Tinggal bilang Ya Saya masih ada keturunan Sama Sayyid Zen Eh Ya masih Masih Dari Umi Sayyid Suleman Itu Istri Umi dari Sayyid Suleman Sarifah Hodijah Yang ada di Di makomnya Yang ada di Pasar Bangil Bangil Sayyid Iya Sarifah Hodijah itu Bin Penembahan Girilaya Bin Penembahan Sedanggayang Bin Penembahan Agung Bin Penembahan Ratu Sayyid Tajul Arifin Bin Sayyid Sarifidaitullah Kanjeng Sunan Gunung Jati Saya juga masih ada Trah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati Juga Gitu lah Gitu lah Gitu tahu kan Ternyata yang saya temuin ini Bukan orang kaleng-kaleng Itu Nah Jadi Di Sebetulnya Di Di kita ini Di para kiai Para ulama ini Itu Nasabnya itu terjaga Tercatat dan terjaga Rapi Cuma kita Memang Dari awal Seolah lelur kita itu Gak boleh kita itu Ngaku-ngaku keturunannya Ini Gak boleh Ngaku-ngaku keturunannya Ini Ini yang Jadi cukup dikip aja nih Iya Betul Kenapa Gak boleh Takut kita itu Gak bisa Niru ahlaknya Bener Itu Gak bisa Gitu lah Karena ahlak beliau ini Yang para sungai Aduh Sudah sangat agung Gak usah nyampe ke Kejunjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Sampai Kanjeng Sunan Gunung Jati Sampai Syed Suleman aja Sudah kita Sudah gak mampu Masih tarah Tarahnya jauh banget ya Aduh jauh banget Malu kita Ini mau ngaku-ngaku Keturunan Kanjeng Sunan Sudah malu Gitu lah Malu kita ini Ini Kiai aja Masih begitu Apalagi saya yang orang awam Sebanyak Memang Para Kiai Para ulama Yang ada di pedesaan Itu Yang di Siantero NKRI ini Banyak itu Keturunan Sunan Kanjeng-kanjeng Sunan Itu cuma mau ngaku Keturunan Sunan Itu malu Ada beberapa Kiai Di Jember ini Di daerah saya ini Benar Saya tahu silsilahnya Saya tahu silsilahnya Masih keturunan Masih keturunan itu Dari Pujuk Asher Ahmad Asher Pujuk Begenden Tapi gak ku-ngaku gitu Saya tanyakan Saya data kamu Pak Kiai putranya ini Bin ini Bin ini Bin ini Sampai ke Ahmad Asher Pujuk Begenden Ahmad Asher ini Bin Muhammad Al-Asher Bin Ahmad Akram Bin Pangeran Mujahid Bin Penembahan Koti Ya Syed Abdurrahman Bin Jaqpar Sodek Sunan Kudus Itu Sunan Kudus ini Bin Sabil Ya Bin Sabil Bin Syed Sabil Bin Syed Khalifah Hussein Ya Bin Ibrahim Maulani Ishak Bin Maulani Ishak Itu Bin Syed Juned Bin Syed Abdul Qadir Bin Syed Su'eb Bin Syed Abdul Jabbar Bin Syed Abdul Razak Bin Syed Abdul Aziz Bin Syed Ahmad Bin Sultan Awliya Syed Abdul Qadir Al-Jelah Ya Itu Itu Ada Jadi tercatat Rapi Kita ini tercatat rapi Jadi tercatat rapi Silsilah tercatat rapi Ada silsilahnya Cuma para Kiai itu Tidak mau Ngaku-ngaku Keturunannya ini Malu Takut Ahlak kita Cara kita Itu Perangai kita Tidak sama Sama Bila-bila itu Tapi Biasanya kan Orang udah Ada yang Tahu nih Wah ini Keturunan nih Tinggal keturunannya Nanti terjadi Kenaikan itu Nanti Yang saya tahu Ada orang Yang kayak Apa namanya Mungkin Belia Orang-orang ini Ngerti Wah ini Kayaknya ada Ada Nasok nih Kesana nih Iya Jadi secara Tidak langsung Itu orang Dia enggak Bukan dikasih tahu Sama si Keturunan si Wali ini Tapi dia tahu Oh ini wali ini Saya masih tahu Ke orang lain Iya Mungkin gitu Tidak seperti itu Jadi Seperti Pada 2019 Itu Ada Kita dirikan Nakoba Ansab Awliya Tisah Gitu Kini Hanya Pengiki Kepingin Tujuan utama Didirikan Nakoba Ansab Awliya Tisah Itu Hanya Kepingin Ngumpulkan Balung Pisah Menciptakan Silat Rohim Balung Pisah Itu Mengumpulkan Persaudaraan Mengikat Silat Rohim Antar keturunan Wali Sombo Tidak ada Maksud dan tujuan Oh saya keturunan Sunan ini Saya keturunan Itu tidak ada Gitu Ngumpulkan Balung Pisah Ini saya mau nanya Lagi nih Kemarin itu Saya kan Ceritanya Mau ziarah Makamnya Sunan Bunang Nah cuman Saya bingung nih Ada yang Di Tuban Ada yang Di Lasem Ada yang Di Bawean Ya Bawean Itu yang Bener yang mana Jadi begini Kita kan Berkaca Kepada Muridnya Sunan Ampel Muridnya Sunan Ampel Itu Makamnya Ada sembilan Basalah Oh iya Yang katanya Mati sembilan kali Iya Itu Jadi Perilaku wali itu Kita gak bisa Menjangkaunya Gitu lah Namanya Waliullah Kekasih Allah Itu Ketika Sang wali itu Mengatakan Allah itu Langsung Mengabulkan Gitu lah Berarti Ketika Sunan Ampel Menyatakan Oh masjid ini Kalau ada Soleh Ini bersih Bahsoleh Langsung Nyapu Iya Oh Kalau jam sekian Ini Habis itu Wafat lagi Setelah itu Kalau Apa Jam segini Ini Kalau soleh Ada Itu Bersih Ini Sudah pada Bangun semuanya Ternyata Basoleh Membangunkan Orang-orang Yang sudah Mau berjamaah Ini Ini Perilaku wali Yang Kita itu Sudah Mampu Menjangkaunya Kecuali Allah Kita sebagai manusia Biasa Iya Dato saya aja Pujuk rancang Pujuk rancang itu Makomnya itu Di Pemekasan juga ada Di Sampang juga ada Di Di Propolinggo itu Ada dua Makomnya itu Pujuk saya Detuk saya Itu Namanya Pujuk rancang Makamnya itu Ada empat Itu Mana yang benar Kan begitu Iya Ya orang yang Gak perlu Gak percaya Wali itu Dia gak akan Percaya Gitu Iya Tapi ini Kan Pas saya lagi Bingung-bingungnya Kok Makam Ada tiga Yang benar Yang mana Ternyata Saya gak tahu Ini benar Apa enggak Jadi saya Nafsirkan Sebagai orang Awam Saya gak Mau percaya Begitu aja Mending saya Langsung tanya Nih sama Yai Soalnya Pas saya Baca Itu katanya Yang dituban Itu jasadnya Yang di Apa namanya Yang dilasem Itu Kafannya Atau Apa gitu Yang dibawain Itu petilasannya Itu benar Pak Jadi Kembali Ke Mbak Soleh Itu Tadi Kalau Sunan Bonang Itu ada Tiga Makomnya Mbak Soleh Ada Sembilan Kan Gitu Kan Iya Makanya Saya bingung Ini yang benar Benar Cuma Kalau Kalau Mbak Soleh Itu kan Makomnya Itu kan Dia berderet Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Di sini Satu di sana Satu di sini Jauh Jauh Begitu Makanya saya Bingung Takutnya salah tempat Saya Iya Mari Jadi begini Kita berdoa Yang terbaik Itu berserah diri Kepada Allah Mana menurut Keyakinan kita Disitu Seperti saya Kemakomnya Pujuk Rancang Pujuk saya Itu Saya di Daerah Peji Desa Peji Lemah Kembar Kecamatan Banjar Sari Kabupaten Propolinggo Saya Disitu Aja Gitu Tapi terkadang Saya Siaroh Di Makom Yang ada Di Daerah Angguran Sana Di Daerah Angguran Sebelah Baratnya Lemah Kembar Yang ke Arah Nguling Gitu Begitu Saya Saya ingin Nanya lagi Terakhir Sama Kiai Saya Mau Nanya Bagaimana Pendapat Iyai Pada Orang-orang Yang bilang Kalau Ziarah Itu Bidoa Haram Sesat Segala Macem Jadi Begini Kita Datang Ke Makom Makom Itu Kita Datang Satu Itu Mendoakan Ahli Kubur Benar Kita Mendoakan Kita Berdoa Langsung Kepada Allah Semoga Ya Allah Kanjeng Sunan Ampel Diberikan Tepat Yang Terbaik Berikanlah Derajat Yang Engkau Berikan Kepada Sunan Ampel Berikanlah Sama Kami Ya Allah Jadi Kita Berdoa Minta Kepada Allah Tidak Minta Kepada Kanjeng Sunan Yang Sudah Wafat Tetap Minta Kepada Allah Tapi Ketika Kita Memokon Kepada Allah Ya Allah Ya Rasulullah Antam Gisni Fiddati Ya Allah Yang dimiliki Sunan Ampel Berikanlah Sama Kami Ya Allah Untuk Meneruskan Perjuangannya Bahkan Sunan Ampel Itu Yang Kita Minta Kepada Allah Ketika Kita Berhadapan Langsung Tingkat Kekusukan Kita Sangat Luar Biasa Sangat Tinggi Sekali Masalahnya Orang Orang Mikirnya Kita Minta Kekuburan Kita Minta Keberkahan Minta Kepada Allah Keberkahan Minta Kepada Langsung Kepada Allah Salah Satu Yang Saya Pelajari Waktu Saya Sekolah Dulu Saya Madrasah Dulu Saya Diajari Kalau Doa Mustajab Itu Ada Tergantung Tempat Salah Satunya Seperti Ketika Kanjeng Sunan Ampel Menugaskan Kanjeng Sunan Giri Carilah Tanah Kalau Kamu Mau Mendirikan Pesantren Dicarilah Tanah Diberikan Sama Kanjeng Sunan Giri Oh Tidak Cocok Dua Kali Belum Setelah Tiga Oh Iya Ini Yang Cocok Dibuatlah Ini Pondok Pesantren Oleh Kanjeng Sunan Giri Jadilah Pendok Pesantren Giri Kedatang Sama Halnya Sekarang Kita Mau Bikin Apa Kok Enggak Sebarang Bikin Tower Itu Tower Apa Tower HP Tower TV Sutet Sutet Berduyun Datang Jadi Sedot Itu Sangat Luar Biasa Sangat Luar Biasa Itu Itu Saya Siang Rame Iya Kita Malu Malah Yang Kanjeng Sunan Ampel Sudah Ratusan Tahun Meninggal Dunia Mesti Bisa Memberikan Makan Tetangga Sama Kanan Kirinya Berapa Ribu Orang Yang Dikasih Makan Karena Orang Bersiaro Ke Kanjeng Sunan Ampel Kita Malu Disana Gitu Yang Hidup Malunya Disitu Gitu Ini Sunan Para Sunan Ini Bukan Orang Sembarangan Para Wali Allah Yang Menerapkan Khairun Nas Ya Anfa Wom Linnas Kawatir Kita Ketika Kita Meninggal Anak Kita Sudah Gak Bisa Datang Ke Kuburan Kita Gitu Ini Yang Sangat Disesalkan Gitu Benar Benar Mas 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 Mas